bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabarku semuanya dimanapun saudara berada baik pada kesempatan ini saudaraku saya akan menyampaikan informasi terkait masalah dimana ya Kapolna baru menerima uang donasi tapi itu rupanya bohong kawan ya Nah apa reaksi daripada Pak Kapolda ini Mari kita lihat sama dengarkan sama-sama kawan ya dari Pak Kapolda ya baik disadur dari Metro Metro online NTT kita bacakan dulu baru kita diskusikan kawannya Hai donasi 2 triliun rupiah ternyata bohong ya reaksi Kapolda Sumsel bikin bikin kaget Hai putribun sumendiang akhiditio hirianti ditetapkan sebagai tersangka Hai dia diduga melakukan penipuan pemberian sumbangan sebesar 2 triliun dalam penanganan COVID-19 sumbangan yang diwasiatkan itu disampaikan secara simbolis kepada Kapolda Sumatera Selatan irjen polisi Eko inraheri Hai Kapolda mengaku tak menyangka menjadi korban penipuan dia bahkan sudah berencana membentuk tim untuk mengelola bantuan itu agar tepat guna saya kan niat baik ada orang mau menyumbang untuk Sumatera Selatan melalui saya maka saya salurkan ungkap Kapolda Senin 2 Agustus 2021 Kapolda awalnya sangat kagum dengan sumbangan fantastis dari mendiang akhiditio yang disampaikan dan ahli warisnya terlebih dalam situasi sulit saat ini Kapolda beranggapan masih banyak orang yang peduli sesama dalam kesusahan saya tidak mengharapkan apa-apa saya hanya berpikir positif saja kata Kapolda Hai terkait perkembangan kasus itu terkini Kapolda menyebut masih memeriksa hirianti sebagai tersangka dia memastikan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan akan memproses hingga tuntas tim sudah bekerja kita akan periksa ucapnya diberitakan sebelumnya Direktur Intel Kampolda Sumatera Selatan Kombes Polisi Ratno Kuncoro mengungkapkan penetapan tersangka berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim khusus selama ya mana penetapan tersangka berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim khusus selama sepekan mereka menemukan indikasi penipuan dalam sumbangan itu Kapolda sebelumnya membentuk tim tim pertama menyelidiki kebenaran asal usul komitmen itu tim kedua soal penanganan uang karena jumlah sudah banyak hasilnya ternyata adalah penipuan Ungkap Ratno Senin 2 Agustus 2021 hirianti kini telah ditetapkan sebagai tersangka dia sebelumnya diamankan di salah satu bank di Palembang dan langsung digiring ke Ditreskrim Umpolda Sumatera Selatan kita setengah jam lalu melakukan penegakan hukum terkait komitmen bantuan penanganan COVID-19 kepada Kapolda Sumatera Selatan saat ini tersangka inisial H atau hirianti sudah diamankan hujarnya untuk motif dan lainnya Ratno Enggan menjelaskan lebih lanjut menurut dia hal itu nanti akan disampaikan secara gamblang oleh Direktur Reskrim Umpolda atau Kapolda Sumsel Langsung secara garis besar nanti akan disampaikan tutupnya demikian sahabatku informasi terkait adanya sumbangan yang selama ini yang heboh ya dana heboh sumbangan yang yang katanya dari keluarga besar Aki Ditio orang terkaya di Langsa Aceh dan itu viral semua media memviralkan kemarin ya namun saudaraku ternyata ini bohong ya semua bahkan mungkin dunia internasional meliput berita ini terkait adanya warga negara Indonesia yang menyumbang sampai 2 triliun tapi saya salut dengan polisi ya ya jadi setelah dikasih dikasih begitu langsung diselidiki ternyata ternyata dikasih uang itu mulai dari pejabat sampai rakyat Indonesia ini merasa dibohongi entah seperti apakah ini anunya ini kita belum tahu motifnya dan apa-apa dan ya yang penting di endingnya nanti jangan sampai nanti hasilnya mungkin gangguan gangguan psikologi kali ya kan takutnya gangguan psikologi nah padahal ini sudah eh hampir semua media itu termasuk akun channel saya juga memberitakan itu ya bahwa ada salah seorang putra selunya ya kebetulan bernama Ahok ya sama dengan namanya dengan gubernur DKI dulu jadi ini kawan ya sedang diperiksa sekali lagi hal-hal yang begini nih ya dapat sorotan dunia internasional ini bahkan tidak sedikit pejabat dan rakyat Indonesia itu sebenarnya awalnya memberikan aspriasi yang luar biasa sangat luar biasa weh hebat ada warga negara Indonesia yang mau ngasih 2 triliun ya untuk membantu pemerintah penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan yaitu pengusaha ya salah seorang pengusaha kaya dari Aceh ya Langsah yaitu keluarga Gidityo tapi ternyata hoax ternyata bohong nah ini ini wajahnya kawannya ini ini kan saya perlihatkan dulu ini pada saat anunya ini nah ini pada saat pemberiannya ini nah ini fotonya ini ya ini nih ini pada saat pemberiannya itu ini ya kan ini ini sumbangan sumbangan apa itu tulisannya sumbangan untuk penanganan COVID-19 ini di Palembang ya nah inilah orangnya nih nah ini orangnya nih ibu ini nih orangnya nih namanya Hiryanti nih kawan nah ini nah ini ya diterima langsung oleh Pak Kapolda ya Pak Kapolda disaksikan juga dari Komandan Korem ya nah tapi ternyata semua itu bohong ya kan ya inilah fenomena di negeri kita kawan apakah memang orang kaya atau memang sudah tidak ada kekayaannya kita nggak ngerti juga kawannya bisa jadi sudah tidak punya harta kali ya makanya dengan cara seperti ini biar terkenal tapi entah bagaimana yang jelas Kapolda dan semua jajaran sudah dibohong ya tapi bagi saya bukan hanya Kapolda yang dibohongi tapi seluruh rakyat Indonesia mulai dari pejabat sampai yang lainnya ya ini 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 luar biasa memang ini sampai diplow up oleh semua media-media baik media cetak media elektronik media sosial media TV-TV weh sampai diplow up besar-besaran tapi hebatlah luar biasa dia ini ya ini saja kawan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan hal-hal yang seperti ini sehingga memalukan dirinya sendiri jangan lupa bagikan kawan jangan lupa subscribe sehingga terus bersama MPS mendapatkan informasi-informasi ter-update di channel ini sekali di udara tetap di udara bersama MPS Merdeka salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.